Paling atas Kami sudah tiba di lantai 4 dari Pasaraya Padang Nah ini akan ada pemandangannya dari atas ini Bisa nampak nih pemandangan kota Padang Ini tuh namanya buat atap Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar disana? Semoga kabarnya baik-baik saja Di video ini saya sengaja datang berkunjung ke Pasaraya Padang Yang ada di kota Padang untuk memperlihatkan kepada kalian Bagaimana kondisi Pasaraya Padang saat ini Di kawasan Pasaraya Padang ini Ada banyak sekali pedagang yang berjualan di tepi jalan Namanya juga di pasar Pasti ada banyak pedagang Jadi buat kalian yang ingin pergi ke Pasaraya Padang Harus selalu berhati-hati saat berkendara Bukan hanya pengendara saja yang berhati-hati Tapi perjalanan kaki juga harus selalu waspada Akhirnya kami tiba juga di parkiran Dan sekarang saatnya kami berjalan kaki Untuk menjelajahi Pasaraya Padang ini Kebetulan hari ini cuaca sedang panas terik Jadi bisa dipastikan baju saya nanti pasti akan basah kena keringat Nah di video ini sekarang saya sedang berada di Pasaraya Padang Yang ada di kota Padang Nah karena saat ini kami sudah tiba di Pasaraya Padang Jadi kami langsung saja menjalankan misi pertama kami Yaitu mencari seseorang yang bisa membuat batu akit menjadi indah lagi Atau disebut tukang perhiasan Atau apa Kalau di kota kalian namanya apa Sementara batu akitnya sedang diperkilap Jadi kami memanfaatkan waktu tersebut Untuk menjelajahi Pasaraya Padang ini Ya mana tahu kan ada yang cocok di mata Jatuh ke hati Ya dibeli Kalau bagian yang terbakarnya itu kemana Tidak nampak dari sini Tidak terbakar Oh yang ini Yang warna putih ini Kalau bagian yang ini dulu sudah pernah terbakar Tapi sudah lama beberapa tahun yang lalu Hari ini penguncuk pasar tidak begitu ramai Mungkin karena hari ini bukanlah akhir pekat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saat kami sedang berjalan Tidak sengaja kami melihat Ada sebuah toko kain Yang menjual berbagai jenis kain Dan akhirnya Kami pun masuk ke dalam toko itu Setelah membeli kain Kami pun meneruskan perjalanan kami Padahal aku sudah lelah Tapi karena aku masih penasaran dengan pasar ini Aku pun tetap memaksakan kakiku Untuk terus melangkah Cuacanya panas Tapi aku tidak khawatir Karena tadi aku sudah pakai sunscreen Di sini Suasananya lebih berbeda Dibanding yang tadi Karena di sini Lebih banyak pedagang makanan Eh maksud saya Sayur dan buah Sayur dan buah kan termasuk makanan ya Setelah beberapa ratus meter saya berjalan Di depan sana Saya melihat Ada bangunan besar Dan modern Karena ada liftnya Nah itu kan liftnya Lagi turun ke bawah Tapi Kenapa di sini ada mobil ya Oh iya Itu kan mobil pengunjung Yang sedang datang berbelanja di pasar ini Di sini nggak ada yang jual pakaian Di sini nggak ada yang jual pakaian Nggak Ini udah khusus sayur-sayuran Oh berarti dia pasarnya itu terbagi-bagi Ada wilayah khusus sayuran Oh ini pasaran Di sini pasaran Tentunya kalau di sini Terutukan memasak semua Oh ada itu Cuman pangan Kalau ikannya di bawah Jolikan, daging Tapi kalau yang jual pakaian tadi Di sebelah sana ya Di sini Kalau pasarnya Lebih ada Ini ada liftnya Coba lah Tuh ada liftnya Coba kita naik Di liftnya udah Nggak tahu Udah belum pernah ini Yaudah Ayo kita ke sana Aku penasaran juga Mau naik liftnya Disini ada yang jual Sayur-sayuran Disini masak bobat Bumbu-bumbu dapur Oh iya Disini untuk bumbu dapur ya Makanan Seperti sayur-sayuran Disini Nah kami mau naik lift dulu Ya piti itu tutup Itu lebih ada jalan-jalan buat Jadi telepon doang Ini my jam Let's go Aku pilih lift Ha? Naik lift Iya naik lift Aku lift di atasnya Gak penasaran juga ya Progen down Nah itu datang lagi Ya sekarang Aku mau naik lift Nah Nah Ketika 4 tadi Paling atas Oh lantai 4 Nah anak itu kenapa nge naik tuh? Apanya? Anak yang tadi Ini baru keluar Kalau mulai balik ya? Ngeri udah ke atas Ini lantai yang lantai ini Cepat dulu? Udah Cepat ya Ya udah Cepat juga ya Ini sudah di lantai 4 Tiga baru Oh belum Ini masih muntin Oh ini lantai 3 udah Dede deh Ada tulisannya Oh iya Untung lagi Gak bisa Keberatan Keberatan Masa iya Udah 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 Terlalu berat Udah 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 Gak mulai rame-rame Soalnya liftnya gak kuat Ada mahtas Ada mahtas Tidak Kira kayak di rumah kan banyak-banyak Iya Beda Lamanannya beda Posture itunya Red texture Udah 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 Lantai 4 Ya Kami sudah tiba di Lantai 4 Dari Pasaraya Padang Nah ini Ada Pemandangannya Dari atas ini Bisa nampak nih Pemandangan Kota Padang Turun lagi Kebawah Ya Malah turun lagi Sekarang Aku sudah tiba di Lantai 4 Dari Pasaraya Padang Nah disini Pemandangannya Bisa Terlalu Lebih jelas ya Dari atas ini Bisa nampak Kota Padang Ada banyak bangunan Yang bisa nampak Dari atas ini Ada hotelnya juga Nah seperti yang di sebelah sana kan Ada hotel Kalau malam itu hotelnya itu Cantik sekali ya Lampu-lampunya itu indah Nah disini Ada hotel Disini juga ada Sebelah sana ada gunung Setelah puas beristirahat Sambil melihat Pemandangan bangunan Dan gunung-gunung yang tinggi Dari atas Pasaraya Padang Di lantai 4 Akhirnya Kami pun Jalan lagi Melihat-lihat sesuatu Mungkin ada yang tertarik Nanti di hati kami Saat kami berjalan Kami menemukan Ada banyak sekali Buah-buahan Yang dijual Di tepi jalan Seperti buah nenas Dan melon ini Coba lihat Banyak kan Oh iya Selain itu Disini juga ada Biji Seperti kerikil Tapi saya tidak tahu Itu biji apa Coba lihat Ada yang tahu Yang itu Yang bangunan Warna Putih Merah itu Tempoh juga Yang berkosolayan Oh berkosolayan Baguslah Tapi Sebelum kami kesini Kami cari makan dulu lah Kan sudah lapar Dan sekalian cari minum juga Akhirnya Kami menemukan Pedagang makanan Yang ada di tepi jalan Dan Dari luar Kami mencium aroma yang enak Akhirnya Kami masuklah ke dalam Kercampur Sampai Foto nya Dekoransi Yang puteri Cili hucun Bagus Kami ibrahim Tidak ada apa-apa? sudah beramakan disini sebutnya sudah beramakan disini dibentuk maksudnya orang di sini mendidih di sekitar area sini makanannya enak-enak tadi yang ada itu yang ada daging dikasih kerupu oh itu soto soto padang kalau soto padang pakai daging apa kambing atau sapi sapi ya pakai daging sapi ini tuh namanya buat atap polisi buat atap alhamdulillah setelah kami mengisi perut kami pun meneruskan perjalanan kami menuju ke toko yang saya bilang tadi nama tokonya itu trend shop ya namanya itu trend shop yang ada di kota padang di dekat pasaraya padang dan beginilah di dalamnya ada banyak sekali pakaian baik itu pria maupun wanita alhamdulillah alhamdulillah ini tadi warnanya enggak seperti ini kan tadi kuning seperti itu juga seperti tapi tapi udah gak mengkilap udah pudar juga ini mereka mengkilapnya ini pakai apa pakai cairan atau cuma digosok-gosok aja ya ada cairannya juga lah berarti bukan cuma digosok aja ya melepas aku hari pun sudah sore azan asar pun telah berlalu cincin batu aki yang tadi kami titipkan sudah kami ambil sekarang kami akan pulang ke rumah terima kasih saya ucapkan karena telah mengikuti perjalanan saya hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh